Halo semuanya, balik lagi di Nijeroshira dan di video ini Kita akan review lagi salah satu akun top CP di salah satu server Yaitu dengan nickname Kageizen Ini salah satu top CP di server 26 guys Dia top 1 ya, dengan CP murni itu 35.082 coy Top 2 nya si Kodimo dan yang lain-lain Ini server 26 loh, bisa dibilang ini server bayi juga ya Biarpun masih ada yang lebih bayi di server 27, tapi itu oke lah Oke, disini kita coba review bareng-bareng guys Seperti apa akunya dan buildnya dan progressnya dia seperti apa Disini untuk VIP, dia udah VIP 7 Duanya sisa 500an dan CP totalnya itu ada 58.937 Levelnya baru 67 ya guys ya Eh bentar, top levelnya berapa? Oke Kageizen, 66 67 sekarang Dan, wait, 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 wait Ini banyak banget orang yang pake Tonery Tenseigan Karena emang penulisan servernya itu bareng sama spender Tonery Tenseigan Jadi ya wajar banget guys Mungkin kalian ada salah satu di top 100 server 26 Mau di komen ya guys ya Langsung aja kita coba gas Untuk timnya Kageizen Dia pake Tonery Tenseigan Atau Tonery versi kedua Ada Menma Uzumaki Sama yang paling belakang itu ada si Itachi Edo guys Untuk deploynya Seperti ini Oke, kita coba Lihat untuk deploynya Paling atas ada Cultivate God Ini ada Ini ada Victor Kaguya Otsutsuki Urasiki Mengasih attack agility HP 12% Natur Chakra Sagi Jiraya Sagi Naruto Sagi Sakura Biakugan Legacy Green Doctor Base Un 2 Soul Memusi Karma Baruto Karma Perfect Tenseigan Hanabi Yuga Tonery Tenseigan Sama Hinata Uzumaki Ini ngasih attack 10% Main sih buat nambah-nambah Attack ya Dan ini sebenarnya Bukan Apa ya Deploynya itu Udah GG sih Untuk di awal-awal ya Di server bayi ya Ini udah gila banget menurutku Dan udah satu tim Max Star UR semua Kalau kalian bisa lihat disini Dan untuk total deploy yang udah di build Sama Kageizen Ini ada attacknya 69% Defense nya 23% HP nya 55% Agility nya 20% Otomatis ini akun Udah RR guys Cuman Di angka 55% Di era nya sekarang Itu kayaknya Gak berasa RR nya sih guys ya Lanjut lagi Kita ke build nya aja kali ya Kita ke build nya dulu Oke Ini dia Ninja Cadangan Dan ninja utama Dari Kageizen Untuk ketiga ninja utamanya Udah cocok sih Sorry Bukan cocok ya Udah pas Karena udah max star semua Toner Tenshegan Wait Wait Dia gear nya Oke Gear nya gila sih ini sih Ini gear nya gila Seriusan Di Toner Tenshegan Udah ada 3 gear UR Gila sih ini sih Kalau maxi gila sih ini sih 36 Ini 36 ini max nih kayaknya Yang ini ya Dan ada satu yang triple S Udah di refine juga Dua kali Sip Untuk skill nya Masih pake skill bawaan Satu Cakra Sword Ini asli Kalau yang pake itu Tanah ya Sakit banget bre Asli Ini dia pake Sandrigan Biarpun Ya ini Dari Shiko cocokan Emang gak cocok Karena Tau sendiri Ada tanda panah kebawah Dan dia pake Meta Silence ya Ya Entah kenapa ya guys ya Aku udah ngecek Beberapa akun Top CP Di server 26 Itu entah kenapa Orang-orang ini tuh Pada pake Meta Silence Entah ya Mungkin kalian ada yang main Di server 26 Bisa di Jelaskan mungkin ya guys ya Oke Dan TB nya pun juga Pake silent loh guys Wow Summon nya ya Seperti ini Untuk bentar Ini udah di training Belum Oke Udah di training ya guys ya Mantep sih ini sih Oke Lanjut lagi Untuk ninja yang lain HP nya 30 ribu Gila ya Bener Lanjut Ada main Ma Uzumaki Disini udah pake Satu Set Triple S Gear 66 66 66 Full 66 Semua Sip Double bomb Oke Ini satu Ada Chakra Sword Sama satu lagi Clone Troopers Dan Ini double bomb Gak pake Silence ya Oke Ini gak cocok juga sih Ini Nyaranya susah banget Jadi dia dapet lah Ya Karena emang Sering wuli ya Hari Sabtu ya kan Susah sekali Wait 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 Oh udah di training Dan yang paling terakhir Ada Itachi Edo Untuk ninja utama Udah Markstar Dan polosan Oh oke 3 ninja utamanya Polosan Oh sorry Toneringnya gak kelihatan Coy Kok kirain polosan ya Ternyata udah plus 1 Itachi Edo 66 Semua Kemarin ada event Top up Kayak Aku lupa guys Oke Untuk skillnya Dia pake Reflect Plus Skillnya si Menma Bawaan Menma Sama skill Bawaannya Itachi Edo Ada Susana Matreso Sip 504 ya Kalau dibandingin sama ini 515 Gile bener Max Startnya 27 527 Ngeri nih Kita coba kan Tes nanti Seperti apa Nah ini baru mantep nih Ini baru mantep ya Collective light wave of the six style Dikasih ke cakra Api Atau listrik Ini bakal jadi mantep banget sih Disini ada Eda Diamond Kaguya Sagijiraya Dan yang lain-lain Untuk ninja cadangannya Lumayan sih Gak aku bilang banyak juga Karena ini bisa dihitung coy 1 2 3 4 5 6 7 8 Selain ninja utama Ini dikit sih menurutku Untuk tarapnya Sultan Apalagi top 1 ya Dimana mungkin Beberapa bulan aja Bisa dapet 1 UR mungkin Bisa jadi ya kan Ini Edo sama Demonnya Masih polosan Belum di build Sama sekali Starnya Dari segi start ya Untuk gear sama skill Udah pada dikasih Seperti ini Untuk galerinya deh Aku pengen liat galerinya Oke bener ya UR nya baru dapet 5 Triple S nya Sebenernya dikit guys Triple S nya Bisa kubilang tuh Dikit 1 Iya banyak sih ini sih 1 2 3 4 5 6 Ya Dari 7 8 9 6 itu masuk deploy Bagus sih Jadi dia dapet Ninja Triple S itu Banyakan masuk deploy Cukup efektif lah Ngomongnya Skillnya seperti ini Seperti ini Oke Seperti itu Untuk penyimpanan Penyimpanan Dia nimbun sih Biarpun belum banyak Tapi tetep ini masih nimbun namanya sih Deer nya Udah Sisa Yang Gak max Scroll A nya nih Banyak nih Scroll S nya juga 83 Scroll triple S nya Baru 8 Refining stone Sisa 48 Yang God Refining Stone 365 Banyak sih bre Kart UR nya Sisa Ini banyak sih Udah banyak ya Tuh 2 3 4 5 Mantap Ke stack Udah Udah tamat kah Belum tamat ternyata Masih mentok Di stack 14 Strip 5 Ngelawan 3 UR ini Waduh Sulit sekali Heart nya Hmm Gak ngepush ya Ini ngepush Sampai CS Not bad Not bad Kita akan coba aja kali ya Kita akan coba di Normal Stack normal Tapi bentar deh Kita coba cek yang lain juga Siapa tau ada yang Dimainkan Kayak battleground Battleground nya Dia gak main Ini 0 ya Point nya 0 Sama Ini dia ngambil Tapi cuman SS nya aja Triple S nya Gak diambil Ini dapetnya card semua ya Sampai UR mungkin Terus GST Udah dipush Bener 0 per 2 Sama SNT nya juga Udah dipush Ini udah VIP 7 Berarti udah bisa 2 kali SNT dan GST Dan untuk arenanya Dia top 1 ya Oke Mantap jiwa sih Ini sih Nanti kita coba juga Tapi yang pertama Kita akan coba dulu Di stack nya Oke Kita akan coba Lawan 3 Ninja UR ini ya Di PVE nya Dia ini masih mentok Dimana gitu loh Dengan HP deploy 55% Dan attack deploy 69% Belum tembus kah Kenapun tak rampage Oke Immortal dia Wih Miss kah Ancer Senriganya Miss dong Kacau 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 Gila Dihabisin sama Main PVE Bleh Berset Bukan main Bukan main Dihabisin sama Main Main Untungnya 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 Tachi Ini ada Reflex Kalau Kalau Gak Kalau Gak Ada Reflex Ikutan Juga Waduh Yaudah Kena Hantam Gile Bener Gile 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 Ini Bersambung Bersambung Coba Itace Edo Terdepan Seriusan Ya Dihabisin Main Main Doang Sendirian Loh Gile Bener Juga Memang Dibble Bomb Reflex Oke Buntah Rempe Pasti Pertama Mamam Tuh Langsung Sengah Darah Jok Bisa Mamam Tuh Mamam Bisa Ini Baru Bener Nipis Bomb Nipis Tidak Dulu Sebelum Itatnya Mati Oke Mantap Udah Kalau Meninggal Udah Sip 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 Lightning Berjalan Dengan Mulus Ya Bis Yok Bisa Yok Bisa Yok Aduh Gila Ini Ah Wadah 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 Udah Sampai Stack Kayak Gini Udah Ngeri 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 Mantap Mantap Ini masih kalah Juga Dapat Damage 8000 Max Skill Senderigan Dapat Damage 8000 Doang Gila Gak Apalagi Saya Serama Bisa Ngeheal Pula Yaudahlah Ampun 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 Kita Balikin Lagi pake ini nih infinite moonrider eh sip 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 refleksnya taruh di lu dia nggak pake CS refleks ini nggak pake CS dah iya kodimu nggak pake CS kah kita coba aja langsung dah kita coba langsung dah seret-seret kompeten sama-sama tonetan segan ya oke gila dia nyocok duang Aduh kena setunah sip damagenya si kodimu critical tuh 19.000 guys sedangkan si kagizen nggak critical 19.000 gitu kalau critical bisa tembus lebih dari 20.000 guys Oke gila RR nya juga aktif ya kalian bisa lihat sendiri wuhu ngeri bener ya asik ya kalau main pake akun top CP itu gede loh sayangnya aku nggak bisa guys gila terlalu Sultan ya begini ya trot 16.000 gile 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 kita cedonya pun plonga plongo itu ngeri 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 ah lagi deh preman premanya server 26 ini top 2 ya preman server 26 apakah dia bisa menggeser sih kagizen oh ini sebenarnya bisa diakalin guys ini bisa diakalin ya ini sangat bisa diakalin ya ini kalau mau diakalin 18.000 kalau mau diakalin main mainnya taruh depan untuk nge-counter cakranya si tonetan segan itu bisa aja terus Itachi Edo nya taruh di tengah wuuh skill baru dong buset dia juga gaca si asura berarti cuman nggak dipakai ya buset dah ngeri bener ngeri bener emang ya sesuai nama ya premanya server 26 tapi kagizen ini lebih preman lagi dulu setah sedah Oke sip mantap lah loading clay time bomb exploding clay reflect Oke sip mantap ngeri juga ya okelah mungkin gitu aja guys untuk review akun kagizen dari server 26 mungkin ada yang mau ngasih komentar mengenai akun beliau dan mungkin juga ada kalian yang main di server 26 coba tulis komentar terima kasih terima kasih buat semuanya Cinex video dan Matam juga drill preman ya ini ya ngeri selamat menikmati